hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan membuat tutorial cara memasang dudukan plat nomor yang ada di depan yang ada di depan biasanya menggunakan rak untuk menaruh plat nomor ini saya membuat sendiri langsung dari dasi nya kalau ini saya menggunakan depannya itu pakai dudukan Mio jadi saya harus rakit kembali untuk di depan ini dan enggak perlu ribet ataupun enggak perlu beli rak depan jadi sangat menghemat oke langsung saja ke videonya jadi untuk yang pertama-tama kita lubangin dulu dasi nya kanan dan kiri setelah itu kita lubangin juga untuk dudukan platnya jadi biar seimbang kanan dan kiri ini saya lubanginnya kurang pas jadi agak ke atas dan agak ke bawah jadi enggak lurus tapi untuk lubangnya enggak lurus tapi untuk sejajarnya lubangnya sudah dipilih lurus nah setelah itu kita masukkan bautnya nah ini simple enggak terlalu terlalu ribet kita tinggal masukin Hai bautnya hai 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 oke jadi ini untuk yang satu-satunya tahu pasang lagi bautnya biar kencang hai 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 nah setelah terpasang seperti ini kita tinggal kencangin pakai kemudian 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 biasanya pun kemudian khawatir high 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 80 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ke pelat dadanya tinggal kita rapikan saja ke pelat dadanya kita tinggal baut bagian belakang ini tinggal baut bagian belakang selamat menikmati dengan bawahnya untuk dibaut jadi sangat simple oke setelah ini kita bisa langsung pasangkan ke motornya oke nah seperti ini kurang lebihnya gimana cara pemasangannya sangat simpel gak perlu ribet sekian terima kasih